Saya bersama kawan-kawan alam Badan Bangku dan Advokasi Rakyat, perwakilan dari DKI dan juga di Banten. Dan di layang lainnya, di layang lainnya akan menyusul, kita mendaftarkan bugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKB Piharosa Pugaberti dan kawan-kawan. Dan juga kita menggugatan ini adalah bugatan-bugatan perang-tutup, di mana di dalam etipum kami, kami meminta agar... Nomor antrean, E-11, dipersilatkan, D-3. Ini adalah aspirasi dari bawah, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ognum Penyidik KPK sudah nomor antrean, M-2, full, 1, dipersilatkan, D-7. Pertama, PDI Perjuangan masih percaya kepada hukum, maka kami melakukan playa. Ini agar kami, PDI Perjuangan, mendapatkan keadilan. Sekali lagi, perlu saya garis bawahi di sini, bahwa buku partai ataupun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan harum masing-masing. Dan buku partai yang dirampas itu terkait dengan strategi politik dari PDI Perjuangan, terkait dengan pemenangan pilkada yang akan datang dan juga terkait dengan maruah partai, kedaulatan partai, di mana kami keberatan ketiga buku tersebut ikut diambil. Kami bertanya-tanya, tujuannya apa buku tersebut diambil dan untuk siapa? Oleh sebab itu, kami hari ini melakukan upaya hukum dengan lanjukan bugatan berdata perbugatan berlaku untuk penyidik KPK terhadap PDI Perjuangan. Dan ini akan diikuti oleh rekan-rekan seluruh Indonesia, di mana bugatan akan didaftarkan sekitar 514 bugatan berDPC berDPC seluruh Indonesia. Dan juga nanti akan ada bugatan bugatan secara personal sebagai kader yang berkeberatan karena buku tersebut disitar. Sebab itu, teman-teman, kami percaya bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan aturan lain. Penegakan hukum harus sesuai dengan koridor. janganlah penegakan hukum ini digunakan sebagai alat kekuasaan. Sebab itu, buat teman-teman media, rekan-rekan media, kami mohon dukungannya, proses ini akan kita lewati bersama dan kita akan update lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!